Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8. Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat yang ke-51, sampai dengan ayatnya yang ke-59. Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 51, sampai ayat yang ke-59. Saya akan membacakannya bagi kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku tentang siapa. Kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firmanku. Abraham bapamu bersuka cita, bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya. Umurmu belum sampai lima puluh tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang, dan meninggalkan baik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firmannya, dan memelihara firman itu di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kita bersyukur, kita boleh datang dan beribadah kepada Tuhan hari ini. Kesempatan juga merayakan Tahun Baru Imlek. Dan mungkin juga banyak dari kita yang senang berkumpul kembali dengan keluarga kita. Yang dari jauh, yang mungkin pulang, boleh menikmati kebersamaan di dalam kesempatan ini. Tema yang diberikan pada kita hari ini adalah pengakuan Yesus yang menyatakan, Aku ada sebelum Abraham ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman Kristen berpusat pada pengakuan akan Allah Tritunggal. Kalau saudara memperhatikan, pengakuan kita berpusat kepada Allah Tritunggal ketika kita berdiri menyatakan pengakuan iman Rasuli. Maka kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga aku percaya kepada Roh Kudus. Sehingga gereja Tuhan di dalam dunia ini, melihat kembali kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan menyatakan pengakuan akan Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini banyak ajaran-ajaran yang mempertanyakan tentang Tritunggal. Dan lebih khusus lagi, mencoba mempertanyakan, betulkah Yesus itu anak Allah. Karena itu ketika pagi hari ini kita bersama-sama membahas dari bagian firman yang kita sama-sama telah baca tadi. Kita ingin kembali mendasarkan pengakuan kita. Kalau saudara berdiri setiap kali hari minggu, kiranya saudara dan saya tidak hanya mengucapkan pengakuan iman. Tetapi menghayati apa yang kita maksud. Ketika kita berdiri dan berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sama-sama akan menjadi bagian yang kita renungkan. Dari apa yang menjadi percakapan Yesus. Atau diskusi Yesus yang tadi saudara sudah dengar. Ini adalah diskusi Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Yang pada waktu itu mereka bahkan membanggakan diri mereka sebagai keturunan Abraham. Tetapi kemudian Yesus menjawab mereka. Dan dalam diskusi ini, mereka berkata, orang ini kerasukan setan. Waktu Yesus berkata, kalau kamu sudah dengar firmanku, kamu tidak akan mengalami maut, mana mungkin. Lalu mereka bilang, Abraham sudah mati. Nabi-nabi sudah mati. Siapa kamu ini? Berapa umurmu? Umurmu, mereka menaksirnya belum sampai 50 tahun. Sehingga di dalam perdebatan itu. Di dalam diskusi itulah. Yesus menyatakan dirinya. Di dalam pengakuan yang gereja sampai hari ini. Aku itu. Apa yang dikatakan di dalam bagian yang tadi. Kalau saudara, lihat tema kita. Aku ada sebelum Abraham ada. Lah, siapa Yesus ini? Kok bisa berani ngomong seperti itu? Aku ada sebelum Abraham ada. Tentu secara umur. Abraham di perjanjian lama lebih tua dari Yesus. Lalu Yesus katakan, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi siapakah dia? Sebenarnya ini mau menyatakan dirinya. Dia adalah Allah yang seperti apa. Saya ingin mengajak kita melihat. Kalau Yesus adalah Allah. Maka tentunya harus ada unsur-unsur kealahan. Kalau kita bicara tentang Allah. Maka saudara akan melihat. Ada empat hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Untuk kita pikirkan bersama. Yesus adalah Allah yang pertama. Dia Allah yang kekal. Itulah yang menjadi pengakuan kita. Di dalam gereja Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama. Kalau saudara memperhatikan ayat ini. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau ada pengakuan sekarang ini yang berkata ya. Saudara hati-hati nonton Youtube ya. Semua ada di situ. Seolah-olah semua benar. Lalu bagaimana kita sebagai gereja Tuhan menyaringnya. Yang mana yang benar Pak Pendeta. Lihat. Apakah pengakuan itu punya dasar firman yang jelas. Yesus adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Dan karena dia Allah. Maka perhatikan ayat yang kedua berkata. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan karena dia Allah. Dia adalah pencipta. Ayat yang ketiga. Saudara lihat. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini menunjukkan Yesus adalah Allah. Yang eksistensinya sejak awal. Bersama-sama dengan Bapak. Dia bukan ciptaan. Di Youtube lagi rame yang ngomong Yesus itu sebenarnya bukan Allah. Dia cuma ciptaan Allah. Tapi dia ciptaan yang paling mulia. Jadi ada banyak hal yang membedakan Yesus dengan ciptaan lain. Seolah-olah indah didengar. Tetapi pengakuan seperti itu bukan pengakuan Kristian. Yesus bukan ciptaan. Dia adalah Allah pencipta. Itulah yang kemudian Yesus tegaskan ketika dalam diskusi tadi. Saudara masih ingat Yohanes 8 tadi? Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka yang mempertanyakan umurnya. Mana lebih tua kamu sama Abraham. Kok berani ngomong begitu? Yesus berkata. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Aku telah ada. Saudara. Pengakuan ini membuat dia mau dilempari batu. Saudara ingat tadi ya. Bacaan kita. Mengapa? Karena ketika dia berkata. Dia ada. Sebelum Abraham itu mau menyatakan dia menyatakan dirinya sebagai pribadi yang kekal. Makanya mereka gusar. Karena bagi orang Yahudi wah dia mengaku Allah. Dia pantas dilempari batu. Ini hal yang pertama. Pengakuan gereja bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Tapi juga dia adalah Allah yang maha kuasa. Matius 28 ayat 18 mengatakan kalimat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sesudah Yesus bangkit. Matius 28 dinyatakan dia Allah yang berkuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Sudara Yesus bukan superman. Superhero. Yang kayaknya punya kuasa tertentu. Nanti ada yang kuasanya. Bisa pakai laser. Bisa pakai super power. Itu cuma cerita yang kita baca. Kita tonton di film-film. Dia adalah Allah yang kuasa. Ini menjadi pengakuan dan keyakinan kita. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang berkuasa. Maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu. Saudara. Mari lihat Yohanes 4. 16 sampai 19. Kata Yesus kepadanya. Pergilah panggilah suamimu dan datanglah kesini. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kata perempuan itu aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suamimu. Mengapa saudara? Lihat ya. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Saya nanti kalau sampai ke surga pengen ketemu perempuan Samaria ini ya. Secantik apa dia ya. Ini laki-laki yang sama dia setengah lusin saudara. Lima suami plus satu yang bukan suami. Tetapi lihat pengakuan perempuan ini. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Jadi kalau saudara perhatikan. Menarik sekali bahwa pengakuan itu membuat perempuan ini sadar. Yesus ini bukan orang biasa. Memang pemahaman dia sampai disitu hanya. Wow dia nabi. Dia maha tahu. Dia bisa tahu hidup pribadi saya. Nanti kalau saudara ikuti percakapan sampai bawah. Kemudian Yesus berkata. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Dan yang terakhir. Yesus juga adalah Allah yang maha. Hadir saudara. Di mana ayatnya? Saudara bisa lihat ini ya. Matius 18 ayat yang ke-20. Dikatakan sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Disitu. Aku ada di tengah-tengah mereka. Semua kualitas kealahan ada pada Kristus. Karena itulah gereja Tuhan hari ini berdiri. Dan menyatakan pengakuan aku percaya kepada Yesus Kristus. Anak Allah. Saudara kalau mendengar istilah anak Allah. Jangan langsung berpikir hubungan biologis. Oh ala selingkuh sama siapa ya punya anak. Itu bukan cara berpikir yang benar. Anak menyatakan kualitas seperti bapaknya. Coba kalau saudara misalnya lihat ya. Ada yang bilang. Oh itu anak YSKI. Misalnya. Kita kan gak ada yang langsung mikir. Langsung nanya. Oh papa YSKI selingkuh sama siapa bisa punya anak. Anak itu menyatakan kualitas yang sama dengan bapaknya. Kalau ada sekolah YSKI. Mungkin ada sekolah SMA Negeri 1. Orang bilang. Oh itu anak SMA 1. Oh ini anak YSKI. Berarti ada kualitas yang dimiliki. Sehingga ini SMA 1. Ini YSKI. Jadi waktu bicara Yesus anak Allah. Itu sama dengan menyatakan Yesus adalah Allah. Saya harap bapak ibu tidak bingung ya. Karena kita kan hari minggu berdiri. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Anak Allah. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Berarti saudara dan saya mengakui Yesus adalah Tuhan sepenuhnya. Allah yang sejati. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Allah yang maha hadir. Dan gereja dibangun diatas dasar pengakuan ini. Dan indahnya Alkitab mengatakan ya. Kita rayakan waktu Natal. Allah yang kekal itu jadi manusia. Dan disitulah kita bersyukur. Karena dia menjadi manusia. Pengakuan kita seperti ini saudara ya. Yesus adalah sepenuhnya Allah. Sepenuhnya manusia. Di dalam konsili. Konsili itu rapat gereja. Konsili Chalcedon. Tahun 451. Ini pengakuan yang dikatakan gereja. Yesus adalah sepenuhnya Allah. Yesus adalah juga sepenuhnya manusia. Dia adalah sepenuhnya Allah. Dan manusia pada waktu yang sama. Anak Allah yang kekal. Mengambil sifat manusia yang sesungguhnya. Perhatikan kalimat berikutnya. Sifat ilahi dan manusiawinya. Selamanya berbeda. Dan dia mempertahankan kedua sifat itu. Meskipun keduanya disatukan dalam satu pribadi selamanya. Dan tak terpisahkan. Jadi apa kesimpulan gereja akan pengakuan ini? Pertama. Yesus adalah manusia dan Allah sepenuhnya. Yesus perlu menjadi manusia. Karena kalau kita mau bicara diselamatkan. Kalau yang Yesus selamatkan manusia. Maka dia bisa mewakili kita. Karena dia manusia sepenuhnya. Tetapi dia juga adalah Allah. Berarti dia sanggup menyelamatkan kita. Sudara yang dikasihi Tuhan. Ini pengakuan gereja. Ini yang kita setiap kali saksikan dan nyatakan. Dan hari ini kita kembali melihat. Pengakuan itu di dalam kalimat Yesus sendiri. Aku ada sebelum Abraham ada. Jadi kalau ada yang bilang Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Sudara sudah tahu ya. Itu berarti bukan kekristenan. Kadang-kadang gak usah nonton Youtube yang aneh-aneh sudara ya. Belajar saja untuk melihat apa yang firman Tuhan sampaikan. Ada hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya begitu karismatis. Menyampaikan sesuatu. Tetapi waktu ditelisik lagi. Wah ini bahaya ajarannya. Yesus adalah ciptaan terutama. Waduh. Anak sekolah minggu aja tahu. Karena dari sekolah minggu juga lagu-lagunya diajarin ya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Lalu referennya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Jadi anak sekolah minggu kalaupun mereka dengar. Yesus bukan Tuhan. Enggak. Tuhan kok tahu dari mana ada lagunya. Yesus Tuhanku. Maka bagi kita. Yang kadang-kadang semakin dewasa bertumbuh. Saya kadang suka aneh ya. Jemaat nanya. Benar gak ya Pak? Pengajaran pendeta ini di Youtube. Saya bilang belajar sama anak kecil. Anak kecil aja tahu Yesus Tuhan. Dan Alkitab menyaksikan itu bagi kita. Tapi saudara sampai disini. Apa respon kita ya? Kayaknya dari tadi ingin jelimet Pak ngomongnya. Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka saya tuliskan begini. Jika Yesus adalah Allah seperti yang dinyatakan dalam keseluruhan ajaran Alkitab. Khususnya pernyataannya hari ini. Aku ada sebelum Abraham ada. Maka respon kita seharusnya mencerminkan pengakuan kita terhadap identitas serta otoritasnya yang unik. Kalau betul dia Tuhan artinya apa buat hidup kita? Kalau saudara dan saya adalah manusia yang menyembah Yesus sebagai Allah. Mungkin sederhana pertanyaannya begini. Sudahkah dia sungguh-sungguh jadi Allah dalam hidup? Itu berarti apakah Yesus sudah menjadi Raja di hidup kita? Is Yesus God the King of your life? Ataukah masih ada Raja lain dalam hidup kita? Hari Minggu ke gereja, hari lain masih percaya dukun. Masih percaya hal-hal yang aneh. Kalau sekarang, anak sekarang kalau nonton apa, lihat apa gitu ya. Di Instagram, di Youtube, di TikTok biasanya nge-like ya. Nah itu generasi sekarang Bapak Ibu juga yang mungkin lihat foto, buka Facebook gitu ya. Langsung nge-like ya. Ada satu kalimat mengatakan begini. Yesus gak sekedar di-like. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Yesus cannot simply be-like. You either kill him or crown him in your life. Kalau betul dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Harusnya saudara bukan cuma like saja. Tapi benar-benar menyerahkan hidupmu kepada dia. Dipimpin oleh dia. Sayangnya banyak orang cuma senang Yesus sebagai konsultan. Ini kalimat pendeta Timothy Keller. Most people want Jesus as consultant rather than a king. Kita cuma mau jadi konsultan. Kapan kita butuh? Kita tanya. Tapi lain kali, oh gak butuh Tuhan. Saya masih bisa sendiri. Tapi Raja bukan demikian. Raja berarti saudara dan saya harus tunduk di bawah kerajaannya. Dan jika Yesus adalah Raja dalam hidupku. Maka aku yang ikut rencananya. Bukan dia ikut rencanaku. Tapi puji Tuhan. Sang Raja itu. Tidak hanya Raja. Yang tinggal jauh di atas sana. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ayat yang sering kali kita baca waktu Natal saudara ya. Dikatakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Dia bukan hanya Raja yang tinggal duduk di singgah sananya. Tetapi dia adalah Raja yang datang menyertai kita. Dan ingat, Yesus menyertai kita bukan hanya di saat-saat tenang, aman. Tapi dia menyertai kita justru juga pada masa-masa yang paling sulit sekalipun dalam hidup kita. Ada tiga ketakutan manusia saudara ya. Waktu disurvey. Ada tiga ketakutan terbesar manusia. Saudara mau tahu apa saja? The top three. Pertama, manusia takut masa depan. Kedua, takut kegagalan. Ya, siapa sih yang mau gagal? Yang ketiga, manusia takut. Nah, ini unik ya. Ini generasi masa kini. Takut kesepian. Temen Instagram, dua ribu, tiga ribu. Toh, tetap sepi. Gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kalau kita pikirkan saudara. Ini ketakutan-ketakutan kehidupan. Tetapi kalau Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Memang dia tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan dan permasalahan. Saudara, kalau baca Alkitab gak ada itu ya. Kalau ikut aku gak ada pergumulan. No, ada pergumulan. Tetapi yang Tuhan janjikan apa? Yang dia janjikan. Dia hadir berjalan bersama kita. Di dalam pergumulan kita. Hidup itu indah. Bukan karena gak ada masalah, saudara. Hidup itu indah karena ada Yesus. Jadi meskipun harus melewati pergumulan. Tetapi kalau ada Yesus itulah keindahan kehidupan. Maka hari ini saya rindu. Kalau saudara setiap kali hari minggu datang berdiri berkata. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Artinya apa buat hidup kita? Saudara pulang dari gereja. Dengan sebuah keyakinan yang kokoh. Dengan sebuah penyerahan diri. Tuhan engkau lah raja dalam hidupku. Aku ikut engkau seumur hidupku. Dan aku tidak akan takut akan masa depan. Karena engkau berjalan bersama. Saudara mau alami itu? Pengakuan kita. Kita bawa di dalam keseharian kita. Kita akan hidup berbeda dengan dunia ini. Dunia yang sedang merajakan uang. Dunia yang sedang merajakan nafsu. Dunia yang sedang merajakan kekuasaan. Dunia yang sedang merajakan semua hal-hal yang lain. Tetapi buat kita yang datang ke gereja kita mengaku rajaku adalah Yesus. Dan itu berarti apa? Kita pulang dengan kehidupan yang dituntun dan dipegang oleh Kristus. Kalau Yesus Raja kita hidup kita akan berbeda. Bagi saudara yang sedang belajar yang masih siswa. Belajarmu berbeda. Wang Yesus kok rajaku. Aku gak mau nyontek. Saya akan jujur mengerjakan tugas pelajaranku. Oh kalau Yesus Raja. Maka cara saya bekerja bagi Bapak Ibu yang bekerja berusaha berbeda. Saya butuh uang. Uang penting. Tapi uang bukan Raja dalam hidupku. Yesus Rajaku. Banyak orang karena Rajanya duit. Sampai pelayanan gak sempat. Ibadah gak sempat. Tapi untuk cari duit selalu sempat. Apa yang jadi pergumulan? Kalau Yesus adalah Raja. Saya bekerja dengan baik. Cara kita bergaul juga berbeda. Pergaulanku bukan pergaulan yang mempermalukan Tuhan. Tapi pergaulanku adalah pergaulan yang mempermuliakan Tuhan. Karena dia Tuhan dan Raja dalam hidupku. Dan akhirnya juga. Yang sedang pacaran. Cara pacarannya juga berbeda. Tidak ada seks sebelum nikah. No sex before marriage. Ini kalimatnya menarik ya. True love race. Ada yang saudara bisa lihat kalimat kecil di bawahnya? Save it until marriage. Jangan buka kado sebelum ulang tahun ya. Maka nikmatilah keindahan yang Tuhan rancangkan pada waktunya. Dan kalau Yesus adalah Raja dalam hidupku. Kiranya dia juga Raja dalam rumah tangganku. Sudara yang dikasihi Tuhan. Dan kesempatan bangunlah mesbah-mesbah keluarga yang membawa anak-anak saudara sejak masih kecil. Dia tahu siapa Raja dalam hidupku. Papa mama setiap minggu ibadah. Di rumah kami buat mesbah keluarga. Kenapa? Karena betul Yesus itu Raja. Anak-anak nanti merantau pergi. Meninggalkan orang tua. Kadang-kadang orang tua takut. Aduh anak saya benar gak ya hidupnya. Saya kirim ke luar kota. Saya kirim ke luar negeri. Tapi kalau saudara sudah investasikan waktu. Bangun hidup keluargamu di dalam Tuhan. Anak-anak tahu siapa Yesus. Yesus adalah Yesus yang maha tahu. Maka ketika dia di luar kota. Papa gak tahu. Mama gak tahu. Tapi Yesus tahu. Apa bekal Bapak Ibu ngirim anak ke luar negeri. Keluar kota. Saya pikir bekalnya. Ketika Bapak Ibu mendidik mereka di dalam. Takut akan Tuhan. Bukan cuma duit ya. Saya kirim pakai duit Pak. Betul. Tapi jangan lupa. Di sana. Kita gak tahu anak kita seperti apa. Tetapi dia tahu. Yesus rajanya. Papa gak tahu. Mama gak tahu. Saya ngapain. Tapi Yesus matanya maha tembus. Dan itu akan menjadi modal. Anak-anak kita. Tetap jaga hidup. Di dalam Tuhan. Maukah saudara pulang. Dan menjadikan Yesus. Raja satu-satunya dalam hidupmu. Mari jawab itu. Di dalam keseharian kita. Amin.